Pemirsa 4 orang wisatawan asal Ngorong Jombang terseret garisnya Ombak Pantai Selatan, Bakung, Kabupaten Bitar. 2 orang berhasil diselamatkan dan 2 korban lain yang hingga kini belum ditemukan. Besarnya Ombak menjadi kendaraan petugas untuk melakukan proses pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari 2 selatan, BPD, Polri, TNI, dan Barangkat Desa masih melakukan proses pencarian 2 wisatawan yang hilang terseret Ombak Pantai Selatan, Pangi. Desa Tumpak Kepu, Bakung, Kabupaten Bitar. Kejadian ini bermula dari rompongan 18 orang warga Ngorong Jombang berlibur di Pantai Pangi. Dari jumlah tersebut, 12 orang diantaranya bermain di bibir pantai saat terjadi ombak besar. Akibatnya 4 orang wisatawan lokal tersebut terseret Ombak. 2 orang berhasil diselamatkan dan 2 orang lainnya hingga kini belum ditemukan. Kini petugas telah menyisir bibir pantai, namun besarnya ombak menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan proses pencarian. Kemudian kami tidak lanjuti, selamatkan dan 2 orang. Basarnas, TNI, Polri, kemudian BBBD, Poteniser yang lain. Melaksanakan pencarian 2 survivor atas nama Indra dan Julianto. Dan sampai saat ini 2 survivor belum berhasil ditemukan. Paling utama, gendalanya adalah gelombang. Jadi pada hari ini gelombangnya cukup tinggi. Untuk arah arus hari ini mengarah ke barat-barat laut kecepatan 20-40 cm per second. Jadi itu kita bisa antisipasi dengan menghubungi reka-rekan potensi yang ada di sepanjang wilayah pantai selatan bagian barat. Tapi untuk antisipasi juga wilayah timur pun juga kami sampaikan bintang tersebut sehingga sama-sama bisa membantu. Rencananya pencarian akan terus dilakukan oleh tim gabungan hingga 3 hari ke depan. Dengan menyisir bibir pantai dan melakukan pencarian ke tengah laut.